Halo, kembali lagi di channel Halo, kembali lagi di channel Vito Kaidi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher menggunakan wallpaper animasi atau live wallpaper lagi. Kali ini temanya Black and White. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah yang pertama kalian wajib download semua bahannya. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya. Seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, aplikasi Icon Pack, dan disini ada tambahan aplikasi satu lagi untuk menerapkan live wallpaper-nya. Yaitu aplikasi video live wallpaper-nya. Dan setelah semua terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, disini file bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja ekstrak file-nya. Dan untuk password-nya, disini kalian ketikkan saja white. Setelah itu kalian tinggal klik OK. Dan disini otomatis file-nya berhasil terekstrak. Lalu disini kalian buka saja folder bahan yang tadi sudah kalian ekstrak. Nama folder bahannya disini Nova 19, kalian buka saja. Dan di dalam folder Nova 19 nanti akan ada wallpaper dan backup setup-nya. Pertama-tama kita akan menerapkan live wallpaper-nya. Di sini untuk menerapkan live wallpaper-nya, kalian harus buka aplikasi video live wallpaper-nya. Di sini kalian buka aplikasinya. Lalu kalian pilih garis 3 di pojok kiri atas ini. Lalu di sini kalian pilih video lokal. Kalian klik saja. Dan di sini kalian pilih wallpapernya atau live wallpaper-nya. Di sini saya akan pilih ini. Dan di sini kalian tinggal pilih tetapkan sebagai wallpaper peluncur. Dan di sini wallpapernya berhasil diterapkan. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Lalu setelah itu kalian jadikan Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Supaya Nova Launcher menjadi permanen sebagai launcher kalian. Kalian pergi saja ke setting Nova Launcher-nya dengan tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih pengaturan. Dan di sini kalian scroll ke bawah. Dan kalian di sini pilih peluncur default. Di sini kalian pilih Nova Launcher. Dan sekarang Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher Backup yang tadi sudah kalian download. Atau sudah kalian ekstrak tadi. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi. Kalian tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian klik icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari folder di mana kalian mengekstrak file bahan tadi. Dan di sini namanya Nova 9.nova Backup. Kalian pilih saja atau kalian klik saja. Lalu di sini kalian tinggal klik OK. Dan sekarang otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal menerapkan Widget-Widget-nya. Baiklah sekarang kita akan menerapkan untuk Widget yang pertama. Kita klik saja pada bagian layar di bagian atas ini. Lalu di kolom pencarian kalian ketikan B28. Lalu di sini kalian pilih B28 ini. Widget ini. Kalian klik saja. Lalu di bagian lapisan kalian sesuaikan ukurannya. Kalian tinggal pilih tombol plus ini. Setelah sesuai kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Dan sekarang kalian kembali ke home. Dan untuk Widget yang pertama berhasil diterapkan. Untuk selanjutnya kita terapkan untuk Widget yang kedua. Kita tap saja layar bagian bawah ini. Bagian yang kedua. Kalian tap saja. Lalu di kolom pencarian kalian ketikan BSEARCH 15. Nah sekarang kalian pilih saja Widget ini. Dan sekarang kalian pilih Widgetnya. Kalian klik saja. Lalu di bagian lapisan kalian ubah ukurannya. Kalian tinggal klik tombol plus ini. Atau tombol segitiga dua ini. Setelah sesuai ukurannya kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Dan setelah itu kalian kembali ke home. Dan sekarang setup Novo Launcher-nya sudah selesai. Nah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke baiklah teman-teman. Begitulah cara menerapkan setup Novo Launcher dengan Live Wallpaper Black & White terbaru di tahun 2023. Sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.